Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inas Muzia dengan link P27226024025 dari kelas 1A Prodi di 3 jurusan fisioterapi Pemotekas Kemonegas Surakarta Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang materi mengenai anatomi dan fungsi pernafasan Apa sih sistem pernafasan itu? Sistem pernafasan adalah rangkaian organ yang berfungsi untuk pertukaran gas yaitu oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh Sistem ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena tanpa oksigen, sel-sel tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik Sistem pernafasan manusia terbagi menjadi dua bagian utama Sistem pernafasan atas, jika sistem pernafasan begini bawah Sistem pernafasan atas, yang pertama ada hidung Hidung merupakan pintu masuk utama udara ke dalam tubuh Hidung dilengkapi dengan bulu halus dan lendir yang berfungsi menaring deku dan kotoran dari udara Yang kedua ada rongga hidung Begini ini terus dari hidung dan berfungsi sebagai tempat awal masuknya udara Rongga hidung dilapisi oleh rambut halus dan lendir yang berfungsi untuk menyaring partikel asing Seperti deku dan kotoran dari udara yang dirum Rongga hidung juga berfungsi sebagai organ penciuman Bagian atas rongga hidung mengandung sel-sel reseptor penciuman yang mendeteksi berbagai aroma dan mengirimkan sinyal ke otak untuk diinterpretaskan Yang ketiga ada sinus Rongga berisi di udara sekitar hidung yang membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang dirum Sinus berperan dalam pertahanan tubuh dengan menghasilkan mukus yang membantu menangkap dan menghilangkan partikel asing atau mikroorganisme patogen Mukus ini kemudian dikeluarkan dari tubuh atau digunakan untuk membersihkan saluran penampasan atas Yang keempat ada varing Saluran yang menghubungkan hidung dan mulut ke trapea berfungsi untuk menyeluruhkan udara Varing membantu menyaring partikel asing dan kotoran yang mungkin masuk bersama udara Ini dilakukan melalui lendir yang melapisi dinding varing Yang menangkap degul dan mikroorganisme sebelum mencapai paru-paru Yang kelima ada laring Bagian sebelum trapea yang memandung tiga suara Laring berperan sebagai saluran udara yang menghubungkan paring dengan trapea Saat bernafas udara dari hidung atau mulut mengalir melalui laring menuju paru-paru Laring juga membentuk mengatur aliran udara Membuka lebih lebar saat tubuh membutuhkan lebih banyak oksidil Sistem pernafasan bawah yang pertama trapea Saluran utama yang membawa udara dari laring ke paru-paru Sebelum udara mencapai paru-paru Trapea berfungsi untuk menghangatkan dan memlembabkan udara Proses ini penting untuk mencegah iritasi pada saluran pernafasan dan melukong pertekaran gas di paru-paru Yang kedua ada broncus Cabang dari trapea yang membagi saluran udara ke masing-masing paru-paru Selain sebagi saluran udara Broncus juga berfungsi untuk melembabkan udara yang dihirup Ini membantu menjaga kelembaban udara yang masuk ke paru-paru Sehingga proses pernafasan menjadi lebih efisien Yang ketiga ada bronchiolus Cabang terkecil dari broncus yang mengarah ke alveolus Yaitu gantung udara ke kecil di paru-paru Tempat terjadinya pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida Bronchiolus memiliki otak polos yang dapat menyempit atau melebar Sehingga dapat mengatur aliran udara yang masuk dalam dan keluar dari alveoli Ini memungkinkan tubuh untuk mengontrol jumlah udara yang diperlukan sesuai dengan aktivitas fisik Yang keempat alveolus Kantung udara kecil di paru-paru tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida Selain fungsi bertukaran gas, alveolus juga memiliki sel-sel imun yang dikenal sebagai makrofak alveolar Alveolus juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara secara sementara Yang kelima ada paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran gas yang vital bagi ke depan Paru-paru terdiri dari dua bagian yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri Paru-paru kanan memiliki tiga lubus sedangkan paru-paru kiri memiliki dua lubus Sehingga lebih kecil untuk memberikan ruang bagi jantung Setiap lubus terdiri dari jaringan yang elastis dan berisi alveolus Yaitu kantung udara kecil yang berfungsi dalam pertukaran gas di dalam paru-paru dilapisi oleh pleura Pleura yaitu selapku tipis yang melindungi paru-paru dan memungkinkan pergerakan bebas saat bernafas Apa itu fungsi sistem pernafasan? Fungsi utama sistem pernafasan meliputi yang pertama pertukaran gas Oksigen dari udara masuk ke dalam darah melalui alveolus Sementara karbondioksida dikeluarkan dari darah ke dalam ruang bagi paru-paru untuk dituang saat bernafas Yang kedua ada penyaring udara Hidung dan sinus menyaring partikel asing agar tidak masuk ke paru-paru Yang ketiga ada pengaturan suhu dan kelembapan Udara yang masuk dihangatkan dan dilembapkan sebelum mencapai paru-paru Yang keempat ada berbicara dan penciuman Larin berberan dalam produksi suara Sedangkan hidung membantu dalam proses penciuman Proses pernafasan terdiri dari dua basa utama Yang pertama inhalasi Menghirup Diafragma berkontraksi memperbesar rongga dada sehingga udara ditarik masuk ke paru-paru Yang kedua ada ekshalasi Atau menghempuskan diafragma relaksasi rongga dada menyempit mendorong udara keluar dari paru-paru Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati